Oke, Assalamualaikum, Salam Pengangguran, Salam Satu Hobi Oke guys, ketemu lagi dengan On One Channel di On One Garden Dimana pada hari ini saya akan berbagi ilmu Atau sharing ilmu dengan kawan-kawan semua Bagaimana cara membentuk batang tersier dari tunas utama secara serentak tanpa menggunakan bahan kimia Oke guys, langsung saja Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan tentunya batang primer Seperti ini ya guys Batang primer ini harus besar Sebesar pensil yang minimal Nah, supaya batang ini besar Tapi pertumbuhan dari pohon ini cepat tinggi Jadi batangnya besar, pertumbuhannya cepat tinggi Itu yang harus dilakukan oleh kawan-kawan semua adalah dengan melakukan axle brick Nah, di mana sini ada tumbuh tunas air di batang primer Nah, itu kita potong guys Nah, ini kita potong Setelah dipotong nanti tumbuh lagi tunas air Kita potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi dan seterusnya Sehingga nutrisi dari batang utama ini yang ke tunas air Itu tidak terus menerus Tapi terhenti 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 Dengan terhentinya Nutrisi yang mengalir ke tunas air Ini otomatis nutrisi itu akan naik ke batang sini Terus ke sana Sehingga batang itu cepat tinggi Ya, cepat tinggi Kemudian batang ini juga cepat besar Kenapa? Karena kita tidak membuang tunas air pada batang ini guys Jadi tunas air ini ikut berperan dalam membesarkan batang primer Oke, itu guys ya Jadi kalau sudah kita persiapkan batang primernya Nah, yang kedua kita persiapkan batang sekunder Oke guys, karena saya disini di planter bag yang 75 Jadi menggunakan sistem tralis Ini rencananya Jadi cukup pendek sekali Ini paling juga 50 cm ya Jadi dari media tanam ke kabel rambatan ini hanya 50 cm Jadi sangat pendek sekali Katanya semakin pendek itu semakin bagus untuk pembuahan anggur ya guys Oke, dari sini dari batang primer ya Dari batang primer ini saya buat double cordon guys Nah, jadi dengan cara membengkokkan batang primer Ini langsung dibengkokkan nih ya Menjadi batang sekunder Ini luar biasa pertumbuhannya guys Jadi sangat cepat sekali panjangnya Nah, kemudian untuk yang ke kiri Nah, ini saya menggunakan tunas air Nah, ini menggunakan tunas air guys Jadi salah satu tunas air saya biarkan tidak dipotes ya Itu tujuannya untuk pembentukan batang sekunder yang kedua Jadi yang kedua ini kita persiapkan batang sekundernya ya guys ya Nah, kalau misalkan batang ini sudah panjangnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan Atau melebihi dengan yang kita inginkan Maka batang ini kita potong guys ya Misalkan sampai sini guys Ini kita potong aja Ya, satu meter setengah kita potong saja Ini tujuannya untuk apa Agar batang yang ke kiri Nah, ini juga bisa cepat panjang guys Nah, jadi pertumbuhan yang ke kanan kita hentikan Nah, yang ke kiri kita biarkan Itu biar panjangnya sama Misalkan ke kanan satu meter setengah Ke kiri satu meter setengah Atau satu meter Satu meter boleh ya Itu bagusnya satu meter satu meter Tapi saya akan buat Satu meter setengah Satu meter setengah Ini Jadi disini akan saya potes nih guys ya Nah, disini akan saya potes Nah, sudah dipotes guys ya Ini tujuannya untuk menghentikan pertumbuhan Batang sekunder yang ke kanan Sehingga nutrisi nanti berbalik ya Ke arah batang sekunder yang ke sebelah kiri Nah, ini ya Yang sebelah kiri Nah, kemudian Kalau misalkan yang sebelah kiri juga sudah Sampai pada batas yang ditentukan Maka kita tinggal memotesnya lagi Ujungnya sini Potes Nah, setelah dipotes Kedua ujungnya Kita biarkan dulu Selama dua minggu ya guys ya Biarkan selama dua minggu Tapi selama dua minggu itu Kita tetap melakukan Axel brick pada Batang sekunder ini Nah, jadi kalau ada Tumbuh Mata Apa Tunas air seperti ini Ini kita potes aja guys Kita potes Itu tujuannya Supaya nutrisi Berkumpul di Batang Sekunder Nah, jadi nutrisi tidak terbuang kemana-mana Ini kita potes aja guys Potes aja Jadi Pada batang sekunder ini Juga kita lakukan Pemotesan ini Nah, kita lakukan pemotesan terus Supaya nutrisi Fokus Di batang sekunder Nah, nanti setelah satu minggu Yang kita lakukan adalah Membuang Tunas air Yang ada di batang sekunder ini Jadi Membuang tunas air ini guys Ini dibuang ini Dipotong disini guys Setelah satu minggu Kita buang disini Ini gunanya untuk Mempercepat Pembesaran Bat Pada Batang sekunder Jadi bat ini nanti Akan segera Atau cepat Menonjol guys Nah, ini Ini jadi ini Bagian bat-bat Yang akan kita tumbuhkan Itu semua tunas airnya Kita pangkas Nah, kita pangkas semua Kemudian Daun-daunnya juga Kita Buang nanti ya Jadi daun-daunnya juga Kita buang Sementara untuk Yang tidak akan ditumbuhkan Mata batnya Nah, itu Yang dipangkas Atau yang dibuang Hanyalah Tunas airnya saja guys Ya Jadi tunas airnya saja Yang dibuang Sementara daunnya Tidak dibuang Ya, daunnya tidak dibuang Nah, itu persiapannya Nah, kemudian Setelah Satu minggu lagi Ya, satu minggu lagi Nah, itu Baru kita Kerat ya Nah, jadi Bagian Di depan mata tunas Kita kerat Menggunakan Gergaji besi Atau kita punya gunting Yang ada Gergajinya Nah, itu aman sekali Bagus sekali Bahan stainless lagi Jadi Tidak ada Kotoran yang nempel Kalau yang Bahan stainless itu Sehingga steril Terjamin gitu Jadi di depan Mata boot ini Kita Lukai sedikit saja Kulitnya saja guys Jangan sampai ke tulang Jadi Kulitnya saja Kita lukai Kira-kira Jaraknya dari mata boot Ya Setengah senti Kurang lah ya guys Empat-empat milian Nah Nah, kemudian Setelah itu Baru kita Semprot Semprot Dengan Pungi sidak Supaya Tidak Terjadi Pembusukan Atau Ada jamur Pada bekas Pemotongan Tadi Nah, oke guys Itu ya Kemudian Setelah Dikrat Nah, itu Sekitar Dua hari Atau Empat hari Kalau ada mata tunas yang Sekiranya Tidak Akan pecah Itu bisa kita lakukan Pengulitan ya Pengulitan pada mata boot Jadi Kulit mata bootnya ini Kita buka ya Kita buka Hati-hati Menggunakan silet Atau Ujung pisau ya Itu dibuka ujungnya Kulitnya dibuka Kemudian ujungnya Itu yang ada Semacam Selimut Perawannya Atau kapas ya Itu dicabut aja Sedikit Untuk Mempercepat Tumbuhnya Matabat Jadi Tunas matabat Itu akan Cepat Nah, untuk Yang bagian Ujungnya Itu sebaiknya Jangan dibuang ya Daunnya Walaupun Mau ditumbuhkan Matabatnya Nah, jadi Daun yang ada Di ujung itu Tidak usah Ditumbuh Tidak usah Dipangkas Karena biasanya Yang ujung itu Walaupun Tidak Apa Tidak kita buang Daunnya Nah, itu Matabatnya Paling Cepat Paling cepat Untuk Tumbuh Nah, itu guys Persiapannya Dan cara Melakukan Penumbuhan Matabat Dalam Mempersiapkan Tunas Tersier Nah, ini saya kasih Contoh Ini yang sudah Saya lakukan Ini pada Jenis Mondrop Ini pada Jenis Mondrop Nah, ini bagian Ujungnya Tadi Saya katakan Ini daunnya Tidak Tidak saya buang Ini Tapi dia Paling pertama Nyemprot Nah, ini Paling pertama Nyemprot Kemudian Daun yang kedua Juga tidak Saya buang Ini Ini daun kedua Tidak saya buang Tapi tetap Nyemprot Ini Nah, itu Makanya Ujung Dari Pemotongan Kita Ya, pada cabang Sekunder Itu Walaupun Mau ditumbuhkan Matabatnya Tidak usah dibuang Ya, sekitar 3-4 Mata daun Nah, baru Di belakangnya Yang mau Ditumbuhkan Matabatnya Ini kita Buang daunnya Ini kebetulan Tidak saya kerat Ya, guys Ya, tapi Sudah mau muncul Kemudian Yang ini juga Sudah Muncul Ya Ini Saya kerat Muncul Ya Ini juga Muncul Nah, kemudian Yang ini Tidak Saya tumbuhkan Yang tumbuhkan Yang di belakangnya Ini ya Yang saya kerat Itu Sudah Tumbuh tunas Kemudian Yang ini juga Tumbuh tunas Nah, yang ini juga Sudah Tumbuh tunas Nah, jadi Dari Pangkal Sampai Ujung sana Itu semuanya Sudah Tumbuh tunas Nah, kemudian Yang Wondrup ini juga Saya buat Double Cordon Ya, guys Ya Saya buat Double Cordon Nah, ini juga Yang ke sebelah kiri Ini batang utamanya Kalau yang ke kanan Kalau yang ke kanan itu Saya ambil dari Tunas air Itu ya Nah, yang ke kiri Ini yang Yang utamanya Ini yang ke kiri Nah, yang ke kiri juga Ini sudah Pada Tumbuh semua Tunas-tunas Secara serentak Nah, ini Itu ya Sudah tumbuh semua Ini Itu sudah Sudah tumbuh semuanya Secara sentak Itu yang Yang saya Lakukan ya Dalam Pembentukan Cabang tersier Dari Batch utama Dari Dari Batch utama Nah, sebagai contoh lagi Ini Saya punya Jenis Bogema Punya jenis Bogema Ini juga Sudah saya Lakukan Pemangkasan Atau Melakukan Pemecahan Dari Tunas utama Ini Batch-batchnya Sudah muncul Guys Ini Muncul Semua Dari pangkal Ini dari pangkal Ya guys Nah, dari pangkal Terus Ini Nah, ini Sudah Tunas-tunasnya Sudah pada Tumbuh Semua Secara Serentak Nah, itu Guys Bahkan Untuk jenis Bogema Ini Ada yang Bawa bonus Juga Guys Nah, ini Bawa Bonus Guys Ini juga Bawa Bonus Guys Bawa Bonus Sebelah Sini Bawa Bonus Alhamdulillah Sebelah Sini Juga Bawa Bonus Untuk Ninel Juga Tumbuh Serentak Guys Nah Ninel Juga Tumbuh Serentak Ini Ninel Saya Jadi Terbukti Ya Guys Dengan Cara Seperti Itu Semua Tunas-tunasnya Bisa Muncul Secara Serentak Tanpa Menggunakan Bahan Kimia Guys Nah Kalau Yang Ini Masih Baru Ya Guys Baru Saya Lakukan Tapi Sudah Sudah Ada Tanda Tanda Ini Di Tengah Sudah Mulai Tumbuh Ya Ini Sudah Sudah Mulai Mau Tumbuh Ini Juga Kesebelah Kanannya Untuk Jenis Anggur Sonaka Ini Ya Nah Ini Sudah Sudah Mulai Tumbuh Guys Tumbuh Semua Serentak Oke Guys Itu Saja Update Saya Bagaimana Cara Menumbuhkan Batang Atau Cabang Tersier Dari Tunas Air Secara Serentak Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi Kawan Pengangguran Semua Mungkin Penjelasannya Kurang Jelas Atau Videonya Kurang Jelas Ya Mohon Maaf Ini Karena Melawan Matahari Ini Sebenarnya Sebelah Sana Genting Itu Jadi Mohon Maaf Mudah Mudahan Ya Bisa Ya Coba Gitu Ya Bisa Dicoba Oleh Kawan Kawan Semua Cara Yang Saya Lakukan Ini Oke Guys Itu Saja Dari Saya Jangan Lupa Like And Subscribe Ya Agar Saya Bisa Semangat Lagi Untuk Berbagi Ilmunya Sama Teman Teman Semua Inikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Pengaluran Bisa Dari Tari Tari Tari